Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen berita terkini. Syahrini akhirnya akui dapat fasilitas VVIP dengan harga miring dari Fresh Travel. Aktris dan penyanyi Rini Fatimah Jaquelani atau Syahrini lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapa akui mendapat fasilitas VVIP dengan harga reguler dari Fresh Travel. Hal itu diungkapkan Hotman Usai mendampingi Syahrani jalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus penipuan Fresh Travel di Barskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin 9 Oktober 2017 ke-2, dipertegas lagi setelah dibaca perjanjiannya Syahrini bukan ikon dari Fresh Travel, tapi memang kebetulan Syahrini dan keluarga harus pergi umrah. Kepet waktu dapat travel ini dibayar harga reguler kurang lebih 200 juta tapi dikasih fasilitas VVIP, ungkap Hotman. Hotman menambahkan, untuk mendapatkan fasilitas VVIP dengan harga reguler itu Syahrini harus memposting foto atau video dua kali sehari di akun Instagramnya selama di Tanah Suci. Dalam pemeriksaan lanjutannya tersebut, Syahrini sekali lagi menyangkal terlibat kasus penipuan Fresh Travel dengan membawa bukti-bukti. Bukti-bukti yang dibawa Syahrini antara lain berupa kapitransfer bang swasta kepada Fresh Travel berjumlah total 197 juta rupiah. Menurut Hotman angka tersebut adalah total tarif perjalanan umrah reguler Fresh Travel yang harus dibayar oleh Syahrini bersama keluarga dan asistennya. Hotman juga menunjukkan dua buah kapitransfer bang swasta lewat kuasa hukumnya, Hotman Paris hutap peausai jalani pemeriksaan. Kapitransfer bang pertama yang ditunjukkan Hotman tertulis 30 juta rupiah. Menurut pernyataan Hotman dan Syahrini, jumlah tersebut dibayarkan ke First Travel untuk membiayai asistennya umrah sedangkan kapitransfer bang pertama yang ditunjukkan Hotman tertulis 167 juta rupiah. Menurut pengakuan Syahrini, uang sebesar 167 juta rupiah itu untuk membayar biaya umrah Syahrini beserta keluarga. Hotman bahkan menantang untuk memidanakannya jika bukti tersebut adalah palsu. Syahrini dan beberapa artis lain seperti Ria Irawan, Fico Kising, dan Almarhumah Julia Perez disebut terkait kasus First Travel karena diduga pernah dibiayai melakukan perjalanan umrah oleh Biro Perjalanan Tersebut. Namun hingga saat ini Senin 9 Oktober 2017 baru Syahrini dan Fitch Kisu yang telah mendatangi Bar Skrim Polri untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.